Intro Sidang penetapan APBD Kabupaten Dairi Sumatera Utara tahun 2021 diwarnai pengeluaran paksa Sultan Sihombing dari Ruang Sidang, Rabu 25 November 2020 Sultan Sihombing warga Sidikalang yang hadir memantau agenda acara mengajukan interupsi terkait jadwal sidang yang molor Bukan direspon lembut, Ketua DPRD Sabam Sibarani justru melontarkan nada tinggi meminta Sapul PP membawa Sultan keluar dari ruangan Sultan dan Sabam terlibat cekcok suasana ruangan tampak gawur Ada-ada saja peristiwa ganjil pada sidang yang berlangsung larut malam tersebut Ketua DPRD Sabam Sibarani juga menanyakan Kalau Bapak bertanya itu sudah tiba apa? Menanyakan boleh Pak? Tidak bisa Pak Kenapa tidak bisa? Tidak, kalau Bapak bertanya itu sudah tiba, saya sudah tiba Bukan Bapak yang mencari, Rabu dia Pak Saya menanya Pak Tidak bisa bertanya Masa tidak boleh menanyakan masalah? Tidak bisa bertanya Kenapa ketua tak boleh? Ini terkait sidang yang molor hari ini Bapak sudah Yang masalah tanya begini saja Pak Sebentar Sebentar Saya mau nanya Saya mau nanya Masa masyarakat kau boleh nanya? Ada yang penting ini Pak Sebagai pembangunan keugatan sendiri Bukan ini yang saya nampaikan sama ketua Bukan Dan mungkin hanya saya mau nampaikan sama ketua Tidak bisa lihat Saya mau nampaikan Mau nampaikan sebentar aja Pak Satu menit ada Pak Ketua penting ini Anggota Dewan yang Saya mau tanya kontin Saya mau nanya kontin Ketua Saya mau nanya ketua Masa saya yang kemarin ini Aku yang ingin paksa Saya akan begini Masa nanya Ini kantor buka untuk Hanya yang bisa ditanya Ketua Bapak tidak bisa diam Jangan tiba Tidak bisa diam Jangan tiba Tidak bisa diam Aku mau nanya harus menang Saya menghargai konstitusi Ketua Ketua Ini saya bertanya Bapak Kalau Bapak Tidak bisa diam Satu menit Satu menit Silahkan dikodakan Satu menit 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 Berita cara Bersama pemerintah Dairi News.co Mengabarkan Untuk Anda